Assalamualaikum, salam sejahtera emang menjelang 2024 ini mulai keluar nih para pedagang agama atau pelacur agama kalau pedagang agama itu begini seseorang yang menjual dirinya untuk mereka yang membayar kita berpres, kan kita pernah denger kemarin kita lihat berapa kali berpres lawan Jokowi jadi gelar-gelarnya pada dirinya itu Habib, Kiai atau siapa dia manfaatkan untuk mencari untung dalam ambisi seseorang atau kekuasaan seseorang untuk mencapai sesuatu karena apa? dilihat disitu ada umatnya seperti kemarin kita lihat apa Aus untuk Anis sampai dia, aduh sampai mesejajarkan jadi Anis itu representasi Tuhan dikaitkan Imam Mahdi ini kan manusia piada kalau saya bilang segitu banyak dia, umatnya dia nggak sadar diri ada lagi juga Habib yang di Jember dulu mengatakan mendukung Anis katanya Fardu Ain ini sudah, ini namanya manusia menjual dirinya murah yang sudah dia punya derajatnya tinggi dia menjual murah dia menjual ayat-ayat Tuhan untuk menunjuk seseorang ini kan gila mengatasnamakan Tuhan takbir untuk menunjuk manusia pendosa siapapun sekalipun Jokowi itu pendosa nggak ada satu manusia layak dikaitkan Al-Gur'an untuk mendukungnya jadi dianggap ini representasi Tuhan itu sesat kafir musrik itu namanya apa? pelacur agama itu dilakukan semua orang nah ini saya lihat dari link sini saya perhatikan ada satu video pakai mantunya pura-pura dia nggak tapi saya tahu ini kerjasama yang baik kok ngapain dia berkata apa? ini ada yang tanya terakhir sebagai penutup ini kadang-kadang belakang kami ini banyak pertanyaan kepada saya nih orang yang kagak sabaran yang nanya Beb, Beb ini bagaimana nih Beb masalah 2024 Beb ini pilih siapa nih Beb si A, si B, apa si C? Sudahlah nggak usah munapik ini kita orang semua tahu Anda ini berbicara ini hari kenapa? sudah ada yang DP kalau emang Anda mau ini ya berbicara dari kemarin kenapa saya bilang sudah ada yang DP Anda berpura-pura ada yang nanya ada patung itu yang billboard-billboard gede 2024 1 Komando IBHRS ini kan sudah kehendaknya Rezik Anda pura-pura ada yang tanya terus ada jawab ini yang menjawab adalah pantunya juga kok nggak malu antunya Rezik yang resedia apa? dibikin bagaimana caranya supaya orang itu jadi mengkultuskan Rezik nanti ikut kepada Rezik kenapa? Rezik mungkin atau siapapun kelompok-kelompok ini kan seperti Kiai Ahos dia akan berbicara kepada yang membeli itu majikannya saya punya umat sekian jadi supaya setorannya memasuk sesuai dengan jumlah umatnya ini suaranya ini kan jual beli aja cuma sayangnya aja mereka itu menjual agama menjual dirinya atau seperti pelacur hakikat pelacur itu bukan orang yang menjual kehormatannya itu barang-barangnya sendiri badan-badannya dia itu hak-hak dia dia nggak menggunakan orang lain yang dibilang pelacur apa? saya menggunakan fasilitas orang lain untuk kepentingan saya lah ini orang yang menggunakan fasilitas Tuhan ayat Tuhan yang tadi Imam Mahdi semuanya dijual itu untuk keuntungan dirinya di dunia ini pelacur kalau pelacur menjual dirinya itu hak-hak dia makanya ada satu pepatah itu mengatakan apa? seorang wanita yang menjual kehormatannya itu masih lebih mulia di sisi Tuhan daripada seorang unama yang menjual agama demi dunia lah ini yang kita lihat saat ini apa Aos yang di Jember Alhamid ini juga grupnya Rizik cuma Riziknya belum bicara yang disuruh mantunya berpura-pura ini ada yang nanya nggak ada yang nanya kenapa saya bilang nggak ada yang nanya Anda dipasang tuh ada ngapain tuh bilbut-bilbut tuh itu kan keputusan Anda Anda ini siapa? kok Anda merasa diri Anda Tuhan ikut imam yang saya sedikit apa? urusan dunia urusan pilpres dikaitkan dia pakai analogi sholat ini bilisah dari 2024 saudara jawab jangan jawab jangan saya mau tanya kalau kita lagi sholat sholat nih ada makmum ada imam sholat berjamaah makmum mendahului imam siapa batang aku ragu-ragu jawabnya makmum mendului imam siapa batal? batal makmum posisinya maju melebihin imam siapa batal? batal nah saya begitu saya cuma makmum peran persaudaraan islam cuma makmum kami cuma makmum kami punya imam imamnya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang beliau sampaikan apa yang beliau pilih apa yang beliau istikharahkan itu yang kami ikut 2024 satu komando IBHRS tujuh? tujuh? biarkan beliau beristikharah biarkan beliau bermusyawarah biarkan beliau merenung biarkan beliau berpertimbangkan secara baik-baik kita makmum tinggal mengikuti wah gak usah dibet-ribet gak usah mikir macem-macem Wallahi ikhwan Wallahi demia Allah benarkan baik-baik kita nih berpolitik bukan ngarepin duit gak kita berpolitik bukan ngarepin jabatan gak Wallahi urusan pilpres dikaitkan dia pakai analogi sholat kalau sholat itu makmuman gak boleh melalui imam itu kan orientasi Tuhan rizik itu gak wajib diikuti bukan manusia suci kok anda analogikan sholat terus untuk memuja rizik jadi besok kita tunggu kita jangan milih dulu nanti urusan Ganjar atau Anis atau Prabowo nanti urusan saya ini anda sudah milih salah satu orang dan sudah ada DP-nya saya tahu kalau gak ada DP-nya anda ngomong dari kemarin ini mungkin sudah ada bergening berapa jumlahnya kan semua orang begitu orang itu sudah ngambil keputusan ada ada yang dengan duit ada yang gak kenapa saya tuduh anda duit anda jual agama disini anda menjual sorban anda anda menjual agama orang membayar anda kenapa ada nilai agama nanti besok anda sematkan yang anda pilih misalnya Anis atau siapa Prabowo atau siapa anda bumbuin agama ini pelacur ini pengkhianatan terhadap Islam ini yang dibilang katerosobah ragukan itu keimanannya mereka yang mendukung dengan politik itu orang yang mendeketin penguasa itu ragukan keimanannya kenapa anda dibeli kalau anda itu gak dibeli anda belum cair anda gak masang bilbut pentingnya apa masang bilbut itu kan ratusan juta 2004 ikut komando Rizik seperti Rizik ini dianggap apa imam manusia suci Rizik aja gak layak disandingin Quran saya pengen bilang Rizik itu sebenar-benar Islam ada buktinya dia Islam gak ada gak ada satu manusia bisa mewakili kebenaran Tuhan ini hari maka jangan anda jual politik kalau urusan agama tadi sholat emang sudah ada syariatnya makmum gak boleh mendahului imam tapi jangan anda presetkan untuk memujar Rizik haram siapapun yang mentaati rezik dosa besar karena hanya satu orang boleh mentaati manusia suci selainnya gak boleh ditaati lah ini mantunya si Hanif ini dia berkata saya gak berdalis duit saya gak nih gak usah pakai demi Allah lah jangan pakai demi Allah anda kena kutukannya loh si Hanif jangan merasa anda gak minta anda gak minta tapi kalau dikirim diterima ini kan pelacur semuanya dan gak usah minta ya kayak apa semuanya gak perlu minta ini saya lihat pelacur-pelacur sorban anda cuma hanya untuk cari dunia anda kaitkan makmum gak boleh melebihi imam jadi Rizik itu anda anggap imam dalam hal politik sesat ini gak boleh orang berpolitik karena politik ini yang anda pilih ini semua gak ada manusia suci jadi gak perlu dikaitkan dengan agama Tuhan biarkan manusia yang berpikir anda juga goblok kok jangan anda sok merasa pintar dengan besorban terus anda mau tahu semuanya mbak ilmu politik gak tahu ilmu dunia gak tahu sesuailah berbicara sesuai kemampuan anda nganjar bagaimana adab ahlak yang baik sholat yang baik ibadah yang baik itu wilayah anda jangan ikut campur perusahaan politik gak ada kakek-kakek saya dulu Habib-Habib dulu itu yang ikut politik berpihak gak ada baru cuma Rizik aja saya gak yakin juga ini nama-nama Rizik ini Habib atau Buga karena apa pilakunya gak mencermin kakek-kakek saya dulu ahlaknya ini mantunya disuruh ini kan malu sekali saya lihat agama diobok-obok dirusak mantunya bilang mengatakan ini imam harus kita-rizik apa kita ini gak butuh duit loh kalau gak butuh duit ngapain lu genduk tapi saya tahu mana yang dipilih anda saya udah tahu saya udah tahu ini ada gerakan sampai anda bisa pasang bilbut itu ratusan juta loh gak sembarangan masang bilbut berapa tempat satu komando ini berarti sudah DP kalau anda bilang gak duit bohong kalau gak pake duit ya anda lebih dari Rasulullah lah untuk mendukung calon anda anda sampai modalin bikin bilbut gak ada lah gak usah anda pura-pura lugu dengan anda besorban anda juga pedagang agama anda cari duit kenapa? rumah bertambah besar rumah mewah muka bersih bersinar bersinar bukan karena wudu tanah anda tidur di HC gak kena nyamuk itu bersinar tapi belum tentu bersinar di sisi Tuhan hanya satu orang yang pernah dihormati Nabi Muhammad kalau secara ilmu di dunia waktu itu gak ada orang yang bisa lebih Nabi Muhammad dan hanya satu orang yang nyicium tangannya oleh Nabi Muhammad bukan orang yang wajahnya cerah bukan orang yang hidup memewah enggak seorang petaninya lagi memacul di desa sawah lagi menggari tanah keringetan kulitnya rusak tangannya hitam keringetan gak cerah sama sekali dicium oleh Nabi tangannya itu tangannya sudi sudah banyak dia menanam orang orang bisa hidup orang-orang ini kadang-kadang lihat kalau ada orang mukanya cerah oh ini dekat ke Tuhan belum tentu belum tentu itu justru orang rusak jidat hitam ini dekat ke Tuhan belum tentu kalau jenggot ini wah terus bisa doa-doa duduk di masjid tangan wangi oh ini orang dekat ke Tuhan belum tentu enggak ada itu bohong semua itu kapul fase simbol-simbol keagaman itu hanya untuk menutupi keburukannya enggak perlu lah ini sekarang yang saya sedih ada mantunya bicara nanti kita tunggu 2024 segitu pentingnya anda berbicara politik seperti anda ahli politik coklat aja belum tentu sarjana kok anda mau berbicara politik anda untuk mendukung orang enggak ada nih boleh ini betul Nabi ragukan keimanan mereka kalau mereka mendekati penguasa ini yang diharamkan mendekati mau dibeli kalau penguasa mendekati boleh ini anda mau dijual anda mau jual agama saya kaget dengar video ini dan terus ada ribut-ribut saya terima dari grup WA satu komando ratusan juta itu anda bilang enggak dapat duit pusit saya bilang sudah terima DP anda pedagang agama anda pelacur agama ini nanti paling besar orang-orangnya jangan mau anda dibutuh-butuhin oleh orang-orang besorban seperti apa Aos yang digember itu Alhamid ini IBHRS IB imam besar saya enggak pernah panggil imam besar kok imam besar aduh sudah imam besar besar gobloknya apa sih imam ahli aja enggak dipanggil imam besar manusia disituin Allah imam Hussein enggak dipanggil imam besar ini sudah imam besar kenapa enggak mau kalah sama yang lain mau melebihi imam ahli ini kan gelar-gelar takabur ini gelar-gelar jahiliyah imam ahli itu dapat gelar imam bukan dari dirinya itu dari Allah sepertipun Nabi Muhammad dapat gelar Rasulullah bukan minta dirinya dari Allah anda kan siapa sih ngasih gelar imam besar dari pendosa juga kok anda bangga dengan gelar ini bahaya sudah lah jangan anda merasa paling beragama hentikan anda dukung politik atau enggak ingat pengalaman tahun kemarin anda sampai ada ijma' 1, 2, 3 Tuhannya dikadalin hanya untuk mendukung orang yang belum tentu islami kita sudah pernah lihat anda dulu memujar untuk menjaga lahok yang katanya non muslim enggak ada di sisi Allah Allah tidak menilai siapa agamanya atau warna kulitnya yang ditanya sama Allah budi pekertinya mau orang agamanya apapun mau rasanya apapun kalau baik baik di sisi Allah tapi kalau orang yang sok merasa islam sok merasa ini kalau dia buruk buruk di sisi Allah enggak mungkin Allah orang buruk karena beragama terus dibenarkan ya enggak adil Tuhan anda pernah pelajaran dulu anda pertuhan Anis apa sih hasilnya Anis saya heran kok Anis dilekatin dengan agama enggak pantas saya aja enggak pantas satu orang enggak ada yang pantas di dunia tadi saya ulang sekalipun siapa pun ulama siapa pun enggak ada yang pantas tidak mewakili islam kok anda dukung-dukung Anis dengan embel-embel agama untuk menjaga Al-Hok hanya karena menurut anda dia non-muslim siapa yang bilang non-muslim itu kafir Al-Quran jelas-jelas tidak memaksa satu agama agama nasi ini juga agama samawi kok anda bilang kafir hanya karena anda dibayar waktu itu untuk menjungkelkan Al-Hok kalau enggak dibayar ya anda goblok dukung Anis kok sampai nyembah-nyembah mel Anis ternyata ini juga begok berarti apa anda budaknya Anis anda enggak malu diri itu pelajaran hartanya yang ini hari anda milikin itu akan dituntut sama Allah saya bicara begini enggak ada untungan saya dapat musuh tapi saya harus sampaikan saya enggak peduli saya akan sampai kegembaran sekalipun semua orang mengusuri saya mungkin banyak orang mengharap saya ini masuk penjara enggak apa-apa saya akan teriakan kebenaran anda saya enggak akan minta maaf biarpun sekalipun saya sendiri saya cuma hanya kasih tahu ini saya bukan benci kepada anda tobat anda jangan anda gadikan agama ini anda biadab sekali terkutuk loh agama dibuat main-main perlu-perlu mantu anda ceramah pakai belagak saya enggak terima duit enggak cari kekuasaan lah terus itu billboard dari Hongkong duitnya kalau anda ngasih biaya ya berarti anda tolok jangan dibikin begok lah ini ada duitnya gede kan harta anda semua bertambah rumah mewah vila lah itu dimana dikirim dari Tuhan langit enggak anda terima duit dari orang anda enggak bisnis anda jual diri anda inilah pelacur yang sebenarnya inilah pedagang agama sebenarnya inilah orang yang menikam agama jangan saya enggak setuju sekalipun Jokowi enggak boleh orang mendukung-dukung itu digelarkan diletakkan agama enggak satu pun orang enggak boleh hanya orang yang punya otoritas langit yang disini adalah Rasulullah yang boleh dilekatkan itu agama mau saya bilang dulu pernah EPI menurutin front pembela Islam anda minta izin sama siapa mengatasnamakan Islam diri anda semua belum ada yang Islam sekalipun NU sekalipun Muhammadiyah enggak boleh tapi NU enggak pernah mengatasnamakan Islam Nahdudul Ulama Muhammadiyah ini EPI front pembela Islam anda mengklaim nama Islam ini izin dari Tuhan sudah dapat izin Islam anda ini berantakan kalau Islam itu seperti gerombolan EPI dulu saya murtad semua isinya sesat dalam Islam enggak ada jejak Nabi enggak usah jauh-jauh lah Nabi kakek-kakek saya itu dulu yang disini Habib enggak pernah ikut politik enggak ada satu seperti Rizik ini pedagang agama dijual itu sorban semuanya apa sih agama begitu harusnya anda itu apa menjauhi dari hal-hal politik enggak boleh karena politik itu kotor sebitu semangatnya anda dalam mimbar anda bawa lagi takbir guru kita imam besar kita beliau beristihara biarkan beliau untuk beristihar biarkan beliau bermushawara dengan para ulama-ulama lainnya biarkan beliau mempertimbangkan apa yang sudah lalu apa yang sudah datang kita tugasnya makmum wala bolin amin jelas atau tidak paham atau tidak siap satu komando siap tidak mendahului imam takbir senduah dan Nabi apa ini takbir ini hanya untuk keputusan 2024 takbir apa sampah jadi takbir ini keluar dari mulut anda yang dulu tidak pernah orang melemehkan takbir sekarang gara-gara epek ini cuma takbir seperti yang mengginakan yang menjijikan benar-benar enggak ada lagi niraya sakral itu takbir masa urusan pilkada takbir emang anda mau dukung Nabi janganlah jangan mudah anda mengucapkan takbir di depan orang kenapa takbir dari mulut anda itu dan mulut saya itu belum tentu sempurna ini masih banyak makan duit haram sekalipun anda siapa orang yang merasa suci ada di dunia ini enggak ada enggak layak dia merasa memiliki saya layak untuk takbir jangan enggak malu Tuhan tahu loh kebusukan diri anda di dalam anda dikit-dikit takbir dikit-dikit ah Tuhan ketawa orang mungkin enggak tahu tapi Allah tahu enggak malu anda nyebut takbir padahal anda di otak anda pikiran setan anda dibayar orang anda ingin mengadu domba anak bangsa kalau kata Ali bin Abay Talib bilang apa kalau ada orang meneriakan kebenaran dengan marah itu ada maksud lain di belakangnya enggak ada orang kok benar marah itu ada maksud lain ada yang order sok berlagak jihad yuk kita jihad jihad iblis ini hawarid yang terjadi setelah nabi meninggal andalah kelompok-kelompok hawarid andalah yang menikam Islam dari belakang kata Rasulullah punggungku dibatahkan oleh orang-orang buduh beragama dengan kebuduhannya inilah anda sorban tapi menutupin kepala anda yang goblok semuanya apa sih agama anda? tak ada agama itu bukan kalau mau tahu kedalaman agama seseorang kata Imam Ja'far jangan dilihat dari sorban pakaiannya sholatnya puasnya jangan kamu lihat hubungan dia dengan orang itu baru tahu kedalaman orang beragama ini terus mentang-mentang mantunya risik sorban terus seperti kunci sorga dia megang emang benar? risik gendut padah diri ini saya ini hari bicara bukan kebencian sudah lah Pak risik anda tobat lah jangan anda memupuk dosa sebelum anda mati jangan anda gadekan agama ini Nabi Muhammad membawa islam ini dengan berdarah-darah banyak yang mati kok mudah amat anda jual untuk 2024 ikutin imam besar risik sahab ini imam jahiliah sebenarnya Nabi tidak begini itu saja mungkin saya minta untuk 2024 ya saya minta kepada pengikut persoalan ini kalau anda masih mengikuti risik anda akan berbondong-bondong menuju neraka bersama kenapa? risik itu orang yang sesat IBHR itu orang yang sesat jangan anda mau tertipu dengan kelar-kelar imam besar dengan mantui ini saya berbicara begini apa? saya bukan musuh pribadi anda tobat pengikut-pengikut pemuja risik ini anda juga dihisap loh anda jangan ikutin dia kalau emang risik itu orang baik NU pasti dukung Muhammadiyah pasti dukung Habib Guresh pasti dukung Habib Lutfi Habib Habib Lutfi Tidak ada satu belum lama datang Habib Umar bin Habib ke Indonesia yang diterima di Lirboyo atau di mana ribuan umat datang mana Rizik, gak bisa datang dia karena dia membelakangi Rosul kalau anda bersih, anda akan bersama disitu saya lihat ada jindan-benjindan anda enggak Habib Umar gak sejalan dengan anda dan anda menghindar, orang itu kalau munafik orang kalau busuk, dia akan menjiri dia malu berkumpul baru ketemu Habib aja, umat-umat, anda malu ketemu besok gimana Rasulullah mungkin anda mungkin menjauh, kenapa? ini kemunafikan semua jubah, lisan anda merasa paling hebat, anda cuma apa? ingin dipuji pengikutnya anda ini orang mulia, ujung-ujungnya apa? anda jual nih umat, inilah ulama' suh, ya terima kasih